Intro Evakuasi terhadap seorang nenek korban Gempaci Anjur berlangsung dramatis. Nenek tersebut terkubur reruntuhan bangunan nyaris sekujur tubuhnya. Momen evakuasi nenek korban Gempaci Anjur ini dibagikan oleh akun Instagram Divisi Humas Polri pada selasa 22 November. Dalam video terlihat nenek tersebut mengenaikan kerudung merah muda, nyaris seluruh tubuh nenek tersebut tertimpa reruntuhan kecuali pundak hingga bagian kepalanya. Sang nenek pun tak bisa bergerak namun bisa berteriak meminta pertolongan. Sebelum dievakuasi, nenek ini diminta untuk terus mengucapkan istighfar dan juga bersabar. Berada di reruntuhan hingga badannya tertimpa tembok, nenek ini berusaha bertahan menahan sakit. Sang nenek yang tertimpa bangunan tampak terus beristighfar sampai evakuasi selesai dilakukan. Akhirnya nyawa nenek tersebut bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit seusai dievakuasi. Reruntuhan yang menimpa nenek tersebut diketahui buntut gempa bumi yang terjadi di Anjur, Jawa Barat pada Senin siang kemarin. Gempa dengan magnitudo 5,6 ini berpusat di daratan hingga membuat kerusakan dan juga korban jiwa hingga ratusan orang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!